Nah ini dia teman-teman sarangnya Selamat datang Tunya di channel saya Lengga channel Channelnya anak kampung Yang selalu bermimpi ingin bahagia Kedua orang tuanya teman-teman Oke teman-teman hari ini Saya sudah berada di kebun Dan saya juga mau menunjukkan Sarang burung Sogontong Atau seperti burung koni ya Buat para teman-teman semuanya Percinta burung koni Atau percinta burung kolibri Disini nih Rampanya tuh Di koni itu teman-teman Ada satu sarang Burung kolibri Atau sogontong Di atas kanan teman-teman Tinggi sekali Dan Belum saya lihat Dan sekarang mungkin Kita coba lihat ya teman-teman ya Lagi apa Di sarangnya Apakah lagi bertelur Soalnya sudah lama Ini saya menemukannya Tapi belum Sepat saya lihat Jadi sekarang Sampai saya bikin konten Ya Sambil Membuktikan Apakah ada Atau tidak ya Isi Dari sarangnya teman-teman Yuk Jangan kemana-mana Sekali lagi Jangan lupa like Comment dan subscribe Untuk kemajuan channel saya ini Supaya saya lebih semangat lagi Cari kontennya Oke Let's go Oke Oke teman-teman Ini dia Telephone ini teman-teman Sarangnya di atas Kurang jelas ya teman-teman Nah Tuh dari Tidak gitu tuh teman-teman Tinggi sekali Kurang jelas Oke Saya coba mau naik Nah teman-teman Ini dia Sarangnya di pohon ini Teman-teman Dan di Sana Sarangnya Oke Oke Teman-teman Saya sudah di atas Saya sudah di bawahnya nih teman-teman Nah Itu dia sedikit lagi Saya bisa menggapainya Nah itu dia teman-teman Nah Itu dia sarangnya teman-teman Tapi kayaknya Nah itu dia teman-teman Sarangnya Oke Tinggal satu tahap lagi Saya naik ke atas ya teman-teman Oke ini dia teman-teman Sarangnya Aduh Nah Kurang jelas ya teman-teman Nah Kurang jelas ya teman-teman Itu dia teman-teman Sarangnya Besar sekali Mungkin Ini Jenis apa ya teman-teman Soalnya jaga Saya kurang tahu Kalau soal burung kolibi Atau pecinta burung Koni boleh Ya Berkomen Supaya saya juga Lebih jelas Biar tahu Soalnya ini Sarangnya juga agak besar Dan tadi saya coba Lagi bertelur teman-teman Nah ini dia teman-teman Sarangnya Sorry saya gak bisa gapai Soalnya Dahannya tinggi sekali Ini juga Saya sempat Pegangan Soalnya banyak angin juga teman-teman Nah ini dia sarangnya teman-teman Itu dia Lubang masuknya Tadi saya pegang Ada Telurnya dua teman-teman Ya Berarti dia lagi Mengerami teman-teman Soalnya Kerur burung Seperti ini Biasanya ada dua Ya Oke Teman-teman Jelas gak Sebentar Nah itu dia teman-teman Oh Tadi ya teman-teman Sarangnya Ya Mungkin ini sejenisnya ya Atau Sejenis burung apa Saya kurang tahu juga Tapi kalau Menurut saya Mungkin ya masih Eee Jenis burung kolibri ya teman-teman Sarangnya tinggi sekali teman-teman Lihat Oh Saya berpijak di jalan Dan tinggi sekali teman-teman Kalau ke atas agak gelap ya teman-teman Soalnya berbentulan dengan cahaya Bentulan cahaya teman-teman Nah ini dia teman-teman Sarangnya Ya Baris sekali lagi Yang tahu Ini Jenis sarang burung apa ya teman-teman Tapi masih Sejenis burung konia Kalau gak salah ini teman-teman Atau burung kolibri Oke Indukanya juga mungkin Jauh yang gak dekat nih teman-teman Kalau dekat ya Mungkin saya bisa Pastikan ini Sarang burung apa Sekali lagi boleh ditunggu Komennya ini sarang burung apa teman-teman Ya Oke ini dia Itu dia lubangnya Lubang masuknya Besar sekali teman-teman Mungkin burungnya juga agak besar ya teman-teman Ya Itu dia Baik kita langsung turun saja teman-teman Soalnya Tinggi sekali Oke deh Oke teman-teman Saya sudah di bawah lagi Nah ini dia sarangnya Di atas Sarangnya besar sekali teman-teman Mungkin emang benar Kalau sarang burung kolibri Tapi Yang saya anehkan Lubangnya besar sekali ya Sarangnya juga sedikit rusak teman-teman Takutnya burung Kedasi teman-teman Yang saya takutkan Soalnya burung kedasi juga Suka bersarang Suka ikut menitipkan telurnya di Sarang burung Bit gantil Atau Sejenis burung kolibri Tapi mudah-mudahan Bukan ya teman-teman Ini benar Barang burung Kolibri Teman-teman Mungkin untuk video kali ini Cukup sampai disini Terima kasih buat semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk kemajuan channel saya ini Supaya saya lebih semangat lagi Cari kontennya Yuk, dadah Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh